Hai ini aku Riri silahkan datang di channel aku dan di video kali ini aku bakal ajak kalian buat bikin ultimate doodle tutorial sebelum kita mulai inilah alat dan bahan yang kalian butuhkan notebook pensil penghapus dan juga drawing pen dan sekarang ayo kita mulai berbeda dengan video doodle yang pernah aku bikin sebelumnya disini aku mulai dengan pensil dari awal agar kalian bisa tahu keseluruhan prosesnya dan untuk doodle pertama aku membuat bentuk pumpkin atau lambung yang sangat identik dengan musim tigura untuk membuat pumpkin ini kalian tinggal bikin bentuk lingkaran atau lebih tepatnya agak cenderung oval dan kalian tinggal kasih detail garis untuk karakter labunya jangan lupa kasih sentuhan tangkai di bagian atasnya ini untuk pemanis dan juga untuk menambah karakter labunya sih kalau kataku pokoknya jangan takut dan ikuti saja naluri kalian setelah selesai dengan menggunakan pensil untuk skitnya disini aku pakai drawing pen snowman ukuran 0,1 untuk menemukan didil yang aku bikin ke doodle yang aku buat selanjutnya yakni cup of tea aku bikinnya enggak terlalu kecil di sini jadi I'm so sorry pokoknya langkah awalnya kalian tinggal bikin bentuk oval untuk mulut cangkirnya lalu tinggal tarik garis ke bawah untuk membuat bentuk cangkirnya dan tinggal kalian hias dengan detail-detail kecil di bagian tubuh cangkirnya untuk mempercantik selanjutnya aku bikin maple leaf kalian bisa memulai dengan membuat gari lurus lalu tinggal kasih cabang dan hubungkan antara cabang satu dengan cabang lain sampai membentuk garis warnaunnya kalian tinggal memberi detail seperti gurutan-gurutan kecil untuk menambah kesan artistik dan yang aku bikin selanjutnya ini favorit aku banget aku bikin lentera caranya kalian tinggal bikin bentuk segitiga untuk awalnya lalu tarik garis ke bawah dan buat bentuk silinder kecil lalu kalian bisa bikin lagi silinder yang lebih besar dan saat bentuk utamanya sudah jadi seperti ini kalian tinggal hias dan beri detail-detail lainnya lenterah memberi kesan yang hangat, kosi dan menenangkan jadi nggak heran kalau banyak orang memakainya sebandingnya hiasan rumah saat musim gugur dan karena itulah aku bikin doodle ini ke doodle yang aku bikin selanjutnya ini yang paling gampang banget buat dibikin yakni boots aku membuat sepatu boots sepatu yang selalu menjadi tren dan banyak banget digunakan saat musim gugur caranya gampang kalian tinggal bikin dua garis lurus lalu berbikin tuntungan untuk membuat bentuk sepatunya dan beri detail atau hiasan selesai selanjutnya ini juga gampang banget buat dibikin yakni nightball atau benang rajut kalian tinggal bikin bentuk lingkaran lalu isi dengan garis-garis yang saling silang untuk detail benangnya it's ok jika nggak perfect garisnya dan yang terpenting jangan lupa kasih bentuk jarum untuk memperkuat karakter benang rajutnya untuk doodle selanjutnya aku bikin bonfire karena setelah aku research bikin bonfire atau api umbun adalah salah satu kegiatan yang mesti dilakukan atau kegiatan yang sangat menyenangkan dilakukan saat musim gugur jadi inilah kenapa aku bikin doodle ini caranya gampang kalian tinggal bikin bentuk unperfect bersegi panjang untuk kayunya lalu kalian tinggal bikin bentuk air mata tapi garisnya lebih kayak yang tidak beraturan untuk kesana apinya dan selesai selanjutnya aku bikin basket of apples dan caranya gampang banget aku bikin bentuk apel terlebih dahulu lalu kemudian baru bikin bentuk kerancangnya kalian bisa memulai dengan cara sebaliknya nggak masalah dan disini saat udah kebentuk kayak gini aku mulai ngasih detail seperti tekstur keranjangnya dan beberapa bagian ada yang aku tebal atau tidiskan garisnya dan untuk doodle yang terakhir ini aku bakalan bikin bentuk mushroom atau beberapa bentuk jamur dan pada dasarnya sangat simpel dan gampang untuk membuat bentuk jamur terlebih ada banyak banget jamur dengan bermacam-macam bentuk dan juga ukuran tapi disini aku bikin yang sangat simpel dan kalian juga bisa cobain kayak yang aku buat ini atau mungkin bisa explore lebih banyak lagi setelah aku bikin beberapa bentuk jamur kayak yang kalian lihat aku juga kasih detail seperti garis-garis ataupun dot untuk masing-masing jamur jadi biar lebih menarik dan lebih bervariasi jadi inilah outcome doodle yang udah kita buat kali ini bagaimana menurut kalian dan mana yang paling kalian sukai silahkan komen di bawah dan seperti biasa terimakasih banyak sudah menonton sampai akhir sending a lot of love for you guys akhirnya saya rilin tiny up and see you in the next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati